Halo teman-teman, seperti judulnya, jadi di video kali ini aku mau test dan review Focalure Skin Evolution Fluid Foundation Pasti dari kalian yang udah lihat video aku sebelumnya, aku udah pernah coba Focalure ini dan coveragenya itu bagus banget Cuma gimana hasilnya untuk kulit berminyak, apakah itu tahan apa enggak jika dipakai seharian Hari ini aku akan test bareng kalian, dan sekarang aku akan bahas terlebih dahulu soal kemasannya Pastinya kalian udah tau kalau kemasannya itu unik banget, seperti ini Dan ini isinya cukup sedikit, kalau enggak salah ini sekitar 20 mili atau 30 mili gitu Jadi isinya cuma dari sini sampai sini aja Ini set yang aku punya ini adalah yang porcelain dan dia memiliki SPF 15 Teksturnya itu ada encernya, jadi dia nggak kental-kental banget, kayak Patrice Foundation aku Sekarang aku udah pake eyebrow, terus aku udah pake eye makeup, dan juga aku udah pake moisturizer Sekarang aku akan aplikasikan foundation ini tanpa primer sama sekali Karena aku pengen cek dan lihat hasilnya tanpa primer Karena hari ini aku di rumah aja, jadi aku akan aplikasikan tipis-tipis aja di bagian wajah aku Dan aku akan blend dengan menggunakan real technique terlebih dahulu Di tap-tap gitu Setelah itu aku akan baur lagi dengan menggunakan puff dari Missha Pushin Ini dia hasilnya setelah aku aplikasikan Jadi coverage-nya itu bener-bener cakep banget, padahal aku pakenya itu sedikit banget Dan untuk yang shade porcelain ini agak keputihan Tapi dia putihnya tuh agak putih-putih, kok kuning gitu Nggak putih banget kayak mayat gitu Oke jadi ini dia hasilnya, aku udah aplikasikan ke seluruh wajah aku Tipis banget, dan coverage-nya seperti yang kalian lihat Dia cantik banget Dan kalau kalian lihat sebenernya dia nggak terlalu putih-putih banget untuk kulit aku Dan ini hasilnya itu kayak semi-matte gitu Kelihatannya sih kayak, nggak tau ya kalau di kamera Kelihatan masih ada glowy-nya, tapi itu sedikit banget Dan nggak ada rasa lengketnya Tapi lengketnya itu nggak separa LA Girl Foundation Yang kena aku coba juga sebelumnya Ini masih kayak cutrice gitu, tapi lebih matte cutrice lagi Tapi kalau dipegang ini nggak terlalu lengket-lengket banget, masih oke Terus kalau nempel di rambut juga Tuh rambutnya nggak nempel gitu loh Jadi nggak separa LA Girl lah Dan aku juga tambahkan blush supaya lebih kelihatan apa ya, cerah aja gitu Jadi nggak pucat-pucat banget Dan aku udah pake lipstick segala macem Pokoknya sekarang aku akan cek ketahanannya dan sekarang itu udah jam 9.44 Seperti biasa aku akan balik lagi, jadi tonton terus sampai akhir oke Hai semuanya aku balik lagi dan sekarang itu udah jam 1.10 Jadi udah sekitar 3 jam lebih dikit Aku pake foundation ini dan Mari kita lihat hasilnya Nah untuk di bagian hidung Dia tuh udah menggumpal Bagian hidung ini memang paling cepet banget berminyak Dan seperti yang kalian lihat tuh Jadi kayak glowy-glowy gitu Dan ini kalau dipegang Dia nempel disini Jadi kayak ada Apa minyaknya tuh udah mulai Keluar Jadi untuk oil control foundation ini Menurut aku Yang nggak bagus-bagus banget Tapi yang juga nggak jelek-jelek banget Karena selama 3 jam Ini aku lihat foundation ini masih stay di kulit aku Bagian pipinya juga masih bagus Dan dia tuh nggak membubarkan blush on aku Yang paling kelihatan berminyak itu adalah Di bagian hidung itu parah banget minyaknya Biasanya kalau aku pake cut trace Dia nggak terlalu berminyak banget Di hidung kalau pake selama 3 jam Tapi kalau untuk di wajah sendiri Dia tuh nggak terlalu oxidize banget Ini di kulit aku masih oke-oke aja Dia nggak hitam banget Warnanya masih kelihatan putih-putih kuning gitu Masih oke Hai semuanya Sekarang itu udah 3.55 Berarti aku udah pake foundation ini Kurang lebih 5 hampir 6 jam Nah seperti yang kalian lihat Muka aku itu udah oily banget Bagian hidung Tambah oily dari sebelumnya Dan di bagian pipi juga oily banget Jadi bisa aku katakan Ini foundationnya tuh nggak berteman baik Dengan kulit yang berminyak Tapi memang karena foundation ini Aku pake tanpa primer Dan juga tanpa bedak sama sekali Mungkin kalau di set sama bedak Misalnya kayak etude house serum powder gitu Atau dengan menggunakan bedak lainnya Aku rasa foundation ini akan lebih bagus lagi Terus untuk oxidize-nya Aku lihat sih nggak terlalu oxidize banget ya Dia masih kelihatan oke-oke aja di kulit aku Kalau dilihat sama tangan aku masih Apa ya bedanya dikit banget gitu loh Gue nggak separah Maybelline Fit Me Kalau nggak salah Maybelline itu Oksidize-nya lebih parah banget ya Bikin kulit aku tuh jadi kayak kucel gitu Tapi yang vokalur ini nggak sama sekali Terus untuk blush-nya juga masih kelihatan Cuma mungkin agak kelihatan pudar ya Karena dia juga campur sama minyak yang ada di wajah aku Untuk bagian hidungnya Ini seperti yang kalian lihat Udah kelihatan apa ya Ini nempel gitu Terus kayak udah mau hilang Udah mau pudar gitu Oke karena aku sebentar lagi mau mandi Jadi untuk tes dan reviewnya Aku selesain sampe disini Jadi review dari aku Tentang vokalur skin evolution fluid foundation ini Ini cukup bagus coverage-nya Yang seperti kalian tau Aku udah praktekin dari Di video sebelumnya Ini coverage-nya bagus banget Baik mau dipake tipis maupun tebal Itu coverage-nya bagus banget Kalau mau lebih coverage ya ditebalin Cuma kalau ditebalin itu Aku ngerasa agak kayak cakey ya Jadi kayak nempel banget gitu loh Cuma kalau untuk dipake sehari-hari Pake tipis-tipis aja itu coverage-nya udah lumayan Dan waktu dipake itu gak terasa Apa ya berat Gak terasa kayak pake foundation banyak banget Tapi dia enteng banget sih di kulit Cuma ya itu tadi Ini gak terlalu friendly banget Sama kulit yang berminyak Kalau memang mau lebih tahan lama banget Bisa dipake primer untuk nahan minyak Atau bisa juga di set dengan bedak Dan aku rasa untuk foundation masih Masih under 100 ribu Aku rasa ini oke banget Untuk dicoba Terus wanginya juga enak banget Dan dia juga udah ada SPF 15-nya Nah sekarang aku akan sekalian Hapus makeup aku Jadi kita bisa lihat Foundation-nya itu masih Seberapa banyak di kulit aku Apakah masih nempel banget atau enggak Ini dia Fundation-nya itu masih nempel banget Oke ini dia hasilnya Walaupun dia keliatan berminyak banget Udah kayak hilang gitu Tapi Ternyata Masih cukup banyak juga yang nempel di kulit aku Oke teman-teman Aku rasa video hari ini Aku sudahin sampe disini Karena sebentar lagi aku mau mandi Jadi ya Semoga aja video kali ini bermanfaat Dan kalian suka Ya Sampai ketemu di video berikutnya Bye-bye Sampai ketemu di video berikutnya Sampai ketemu di video berikutnya